Pihak berwenang Arab Saudi telah mengizinkan pelaksanaan akad nikah di dua tempat suci umat Islam di Mekah dan Madinah. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif yang diluncurkan untuk memperkaya pengalaman para pesiarah dan pengunjung. Melansir Gulf News, inisiatif ini diresmikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Hal ini memungkinkan pelaksanaan akad nikah yang terorganisir dengan nyaman dan mudah. Mazuhun Saudi, atau pejabat pernikahan, Musa'id Al-Jabri mengatakan melakukan akad nikah di masjid diperbolehkan dalam Islam. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad, syalallahu alaihi wassalam, diketahui pernah melakukan upacara pernikahan pendamping di masjid. Al-Jabri mencatat, akad nikah di masjid Nabawi sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat Madinah. Menurutnya, hal ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, beberapa dari masyarakat mempunyai tradisi mengundang sebagian besar kerabat calon pasangan suami-istri. Seringkali rumah keluarga calon istri tidak mampu menampung seluruh undangan. Jadi akad nikahnya dilakukan di masjid Nabawi atau masjid Kabah, masjid pertama yang dibangun dalam Islam, jelasnya. Kedua, sebagai masyarakat, meyakini akad nikah di masjid membawa berkah dan rejeki. Mengenai aturan yang harus dipatuhi oleh para peserta upacara, katanya, hal itu termasuk menghindari gangguan jamaah dengan suara keras. Penting juga untuk memperhatikan kesucian tempat dan menghindari membawa banyak kopi, permen, atau makanan, tambah Al-Jabri. Akhir tahun lalu, Times of India melaporkan bahwa semakin banyak umat Islam kaya dari luar negeri yang bepergian ke Madinah untuk melangsungkan akad nikah Islam. Sebelum nantinya mereka mengadakan walimah atau pesta pernikahan secara terpisah. Menikah di salah satu dari dua masjid suci juga memberikan manfaat tambahan yaitu bisa menunaikan ibadah haji kemakah, umrah. Terima kasih telah menonton!